Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ya ginjal kita itu merupakan organ penting ya organ vital Nah ginjal ini bisa rusak Nah jadi ginjal bisa rusak Nah ginjal itu fungsinya seperti membuang kelebihan cairan ya Membuang sisa metabolisme Ya membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita ya zat racun Nah kalau seandainya ginjal rusak berarti dia tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan normal ya Ataupun dengan baik Nah jadi kita harus menjaga kesehatan ginjal Kalau tidak dijaga Kalau kita tidak peduli ya ginjal kita bisa rusak Jadi kita akan membahas cara menjaga kesehatan ginjal Nah teman-teman ginjal kita ini ada dua ya Yang kanan dan yang kiri Nah bentuknya ini seperti kacang ya Seperti bentuk seperti kacang ini Nah organ ini merupakan organ vital ataupun organ penting Ya kalau kita tidak menjaganya ginjal bisa rusak Nah ada yang harus teman-teman lakukan Ada yang harus teman-teman kurangi ataupun hindari Untuk menjaga kesehatan ginjal Jadi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan Untuk menjaga kesehatan ginjal Di antaranya yang pertama Cukupi kebutuhan cairan Banyak orang yang tidak tahu ya dengan memenuhi kebutuhan cairan Ini bisa menjadi salah satu cara alami menjaga kesehatan ginjal kita Ya cara yang mudah tapi banyak disepilikan Banyak orang yang hanya minum ketika haus Banyak orang yang hanya minum ya ketika sehabis makan Ya padahal kita harus mencukupi kebutuhan cairan kita Muncul pertanyaan mungkin dari teman-teman ya Kenapa dok kok bisa Dengan memenuhi kebutuhan air ya di dalam tubuh ya dengan teman-teman minum cukup Ya ini akan mempermudah ginjal dalam menyaring darah dan membuang zat beracun Selain itu juga ya dengan mengkonsumsi air yang cukup Ya ini membantu dalam menyeimbangkan mineral dan air ya di tubuh Nah jadi ginjal itu memegang peran penting juga Menjaga kesimbangan air dan mineral di dalam tubuh Nah makanya ya fungsi otot bisa bekerja dengan normal Harap bisa bekerja dengan normal ya Jadi tubuh teman-teman itu bisa bekerja dengan normal Intinya ya dengan mencukupi kebutuhan cairan Ataupun air minum tadi Itu mempermudah kerja ginjal Jadi ginjal lebih enteng dalam menyaring Nah itu ya Tapi dengan catatan jangan minumnya terlalu berlebihan Kalau berlebihan juga nanti ginjal bekerja terlalu berat ya untuk membuang kelebihan cairan Jadi minumnya 2 liter saja perharinya Kedua tidak minum obat sembarangan Kebiasaan orang Indonesia itu sering menjadi tukang obat dadakan Nah misalkan gini ya teman-teman berobat ke dokter Kemudian diberikan resep ya obat Nah dan tiba-tiba sudah sehat Setelah sehat ya ada teman-teman sakit lagi Ataupun tetangganya atau saudaranya yang sakit mirip-mirip Ya kemudian disuruh beli obat yang sama Seperti teman-teman kemarin Nah jadi ya sering beli obat sendiri di apotik Nah ini ya jadi tukang obat dadakan Nah padahal teman-teman tidak tahu tujuan minum obatnya Gimana Ya target yang dicapai bagaimana Efek samping obat tersebut bagaimana Ya berapa hari harus minum obat Nah jadi teman-teman tidak tahu ya itu semua Padahal kalau teman-teman menggunakan obat sembarangan Sering mengkonsumsi obat Ya ini bisa merusak ginjal Karena ginjal itu tugasnya Membuang sisa metabolisme ya Termasuk membuang kelebihan obat di tubuh teman-teman Apalagi kalau teman-teman minum obat-obat anti nyeri Anti radang Nah ini harus hati-hati ya Nah kalau sembarangan ya lambung bisa luka Ginjal juga bisa rusak Ketiga Hindari minum alkohol Kalau teman-teman tidak membatasi dalam mengkonsumsi alkohol Ya tubuh teman-teman bisa mengalami kerusakan ya Termasuk kerusakan pada ginjal teman-teman Entah itu ginjal kanan ataupun ginjal kiri ataupun keduanya Karena alkohol ini memiliki simpat diuretik Ya bisa meningkatkan produksi urin Nah nanti bisa menyebabkan terganggunya cairan di dalam tubuh Ya kemudian juga terganggunya mineral ya Nah terganggunya keseimbangan antara cairan dan mineral di dalam tubuh Nah nanti kalau lama-lama ini dibiarkan ya ginjal teman-teman bisa rusak Keempat pola makan Penyebab ginjal rusak paling umum Ya itu karena diabetes dan tekanan darah tinggi ataupun hipertensi Nah kalau teman-teman bisa menjaga pola makan Ya mengkonsumsi makanan yang sehat Ya misalkan dengan mengkonsumsi buah-buahan Mengkonsumsi sayuran ya kedua penyakit tadi Ya baik diabetes ataupun tekanan darah tinggi itu bisa dicegah Dan artinya itu sama dengan teman-teman sudah menjaga kesehatan ginjalnya Jadi usahakan teman-teman hindari makanan-makanan yang berlemah Apalagi yang tinggi purin ya Misalkan yang suka jeruan Nah itu sekarang dikurangi Kalau bisa dihentikan Karena makanan yang tinggi purin Ya itu bisa meningkatkan asam urat di tubuh teman-teman Ya nanti bisa memperberat kerja ginjal Nanti ginjal bisa rusak Kelima, batasi asupan garam Makanan yang tinggi natrium ataupun makanan yang tinggi garam Ya misalkan yang asin-asin Ya ini bisa menyebabkan teman-teman mengalami tekanan darah tinggi Nah jadi yang suka makan asin Hati-hati ya tekanan darah teman-teman bisa tinggi Ya jadi hipertensi Kalau teman-teman hipertensi Nanti kerja ginjalnya bisa terganggu Bisa lebih berat ya Nah kalau dibiarkan lama-lama Nanti ginjalnya bisa rusak Bukan tidak boleh pakai garam Ya bukan gak boleh Ngasih bumbu garam itu ke masakan Tetapi batasi jangan sampai asin Ya Nah kalau terlalu asin Nah teman-teman gak heran nanti Tekan darahnya tinggi Kenam, diet rendah protein Teman-teman kebutuhan protein Itu memang baik untuk tubuh kita Tapi jangan sampai berlebihan Kalau protein yang kita konsumsi berlebihan Ya nanti sisanya dibuang di ginjal ya Nah kalau teman-teman mengkonsumsi banyak protein Ya maka ginjal akan banyak menyaring asam amino Nah ini artinya kerja ginjal makin berat Nah kalau dibiarkan lama-lama ginjal bisa rusak Ya bisa menurun fungsinya Jadi teman-teman Tetap harus memenuhi kebutuhan protein Tapi dalam batas normal Ya kebutuhan kita itu antara 60 sampai 65 gram sehari 7 rutin olahraga Teman-teman ya olahraga memang menyehatkan tubuh kita secara keseluruhan Ya bukan hanya ginjal saja Ya tapi seluruh tubuh jadi lebih sehat Nah kalau kita olahraga teratur Ya kadar kolesterol bisa normal Mengatur gula darah jadi normal Tekanan darah jadi normal Biar gak darah tinggi Nah itu semua sama dengan kita menjaga kesehatan ginjal kita Teman-teman gak perlu olahraga yang berat-berat Ya cukup misalkan lari Ataupun jogging Jalan santai Bully sepeda Juga bully Ya senam Juga bully Ya perharinya misalkan 30 menit Atau dalam waktu 1 minggu itu 150 menit Nah ini sama dengan teman-teman menjaga kesehatan ginjalnya 8 berhenti merokok Mungkin teman-teman yang perokok Ya yang memiliki kebiasaan merokok Ya sebaiknya mulai menguranginya Sampai benar-benar berhenti Nah misalkan habis makan merokok Ya habis kerja merokok Santai-santai sedikit merokok Nah ini sebetulnya dikurangi bahkan dihentikan Karena ya rokok itu kan Drat beracun ya Drat kimia Ya banyak sekali Drat kimia yang bisa merugikan tubuh Yang masuk ke tubuh Ya akhirnya bisa mengganggu kesehatan ginjal Mempengaruhi pembuluh darah di tubuh Termasuk pembuluh darah ginjal Yang nanti akhirnya ginjalnya bisa rusak Kalau teman-teman ingin ginjalnya sehat Fungsi ginjalnya normal Ya sebaiknya hindari rokok Dan hentikan dalam merokok Nah itu tadi teman-teman ya cara yang bisa Kita lakukan bersama Untuk menjaga kesehatan ginjal Ya mungkin bagi sebagian orang Cara-cara tersebut mudah sekali dilakukan Bagi sebagian orang lagi Cara-cara tersebut sulit dilakukan Ataupun susah Tetapi harus punya niat ya Untuk hidup lebih sehat Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Jangan lupa like, share, dan komen Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax